7 Tempat Terus Setelah Wafat Surga Iliyin Tempat ini akan dihuni oleh roh manusia yang mendapatkan kebahagiaan Orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan adalah manusia yang dosa-dosanya diampuni Mendapatkan rahmat dan dido Allah SWT Surga Firdaus Ruh manusia yang menempati tempat ini adalah para ulama yang soleh dan wali Allah Termasuk ulama yang soleh adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW Seperti Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali Rodilanhu Surga Aden Ruh yang menempati surga Aden adalah roh manusia yang sangat istimewa Mereka adalah golongan para Nabi dan Rasul Tempat ini merupakan tempat yang paling istimewa setelah dicabut Mereka akan langsung menempatkan surga tanpa hisap Surga manapun Rupa rasyahada untuk orang-orang yang mati syahid Karena membilang kebenaran atau agama Allah SWT Diberikan pilihan untuk menempatkan surga manapun yang disukai Mereka akan berterbangan di surga yang disukainya Bertam asya kemanapun yang mereka inginkan Ini adalah bentuk dari rahmat Allah SWT Neraka Sijin Tempat neraka Sijin yang akan dihuni oleh rohnya manusia Yang ingkar dan tidak menghubungi kebenaran Allah SWT dan Rasulnya Antara langit dan bumi Ada pula roh yang melayang layang antara langit dan bumi Mereka adalah roh manusia yang dipenuhi dengan dosa yang tidak diampuni Hal itu akan mereka lakukan hingga hari kiamat Mereka lah yang akan mendapatkan siksa kubur dan hisap jahirat Gunung Misik Gunung Misik merupakan tempat kembaliknya roh yang akan dihuni oleh anak-anak yang meninggal dunia tanpa dosa Tentang gimana tempat gunung Misik Tidak ada seorang pun yang tahu Kecuali Allah SWT Wallahu'alam bisawab Tidak ada seorang pun yang dihuni oleh anak-anak 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 yang dihuni oleh anak-